Kadal monitor merupakan reptil yang sangat besar, dan memiliki ukuran yang bervariasi. Komodo adalah salah satu kadal terbesar yang masih ada di planet ini. Karena ukurannya yang besar, mereka mampu memangsa rusak, bahkan menyerang manusia. Namun dahulu kala, hidup kadal raksasa yang ukurannya 10 kali lebih besar dari Komodo modern, dan diperkirakan mereka pernah hidup berdampingan dengan manusia. Megalania atau Faranus priskus adalah kadal terbesar yang telah punah. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari fosil, sulit untuk menentukan ukuran kadal secara pasti. Seorang ahli paleontologi bernama Ralph Molnar, percaya bahwa Megalania dapat tumbuh dengan panjang hingga 7 meter, dan beratnya mencapai 1,9 ton. Pendapat lain mengatakan, panjang reptil ini mungkin sekitar 5 meter, dengan berat setidaknya 571 kilogram atau lebih. Megalania sering digambarkan sangat mirip dengan Komodo, namun ukurannya lebih besar. Makhluk besar ini bisa sangat menakutkan. Dengan ukurannya yang tidak sebesar Megalania, Komodo dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 11 mil per jam. Jika Megalania juga bisa bergerak dengan kecepatan tersebut, mereka akan mampu melakukan serangan brutal. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecepatan maksimalnya hanya mendekati 7 mil per jam. Itu cukup untuk memburu beberapa mangsa, tetapi tidak cukup untuk menaklukkan semua mangsa. Predator raksasa ini dapat memangsa mamalia besar seperti kanguru, wombat, walabi, dan dingo. Mereka juga akan menangkap reptil lain, seperti ular dan kadal. Ketika berburu, Komodo akan merayap mendekati mangsa, kemudian menyerang. Dengan gigi yang sangat tajam, Komodo mengoyak mangsa. Mereka melakukan itu sambil mengeluarkan racun dari mulutnya. Racun tersebut dapat mempercepat proses kehilangan darah. Mereka menggunakan kombinasi brutal untuk membunuh mangsa. Jika menerapkan konsep yang sama, Megalania mungkin dapat melakukan serangan yang lebih mematikan. Sebab mereka memiliki ekor yang lebih panjang dan lebih berat, untuk mendorong mangsanya ke tanah. Juga, Megalania akan menggunakan tubuhnya yang besar untuk menjepit mangsa sambil memberikan gigitan ganas. Jadi secara keseluruhan, Megalania adalah versi yang lebih menakutkan dari Komodo. Fosil Megalania ditemukan di Australia bagian timur, letaknya tidak jauh dari Kepulauan Indonesia, tempat Komodo hidup saat ini. Hal yang menarik dari fosil-fosil ini adalah usianya. Alih-alih berusia jutaan tahun, fosil Megalania termuda menunjukkan, bahwa kadal tersebut berkeliaran di Australia sekitar 50 ribu tahun yang lalu. Sedangkan fosil manusia pertama yang ditemukan di Australia, diakini berusia antara 47 ribu dan 60 ribu tahun. Artinya, Megalania dan Megafauna lainnya hidup di benua yang sama, pada waktu yang sama dengan manusia paling awal. Saat manusia bermigrasi ke bagian benua tersebut, mereka disambut oleh beberapa hewan paling berbahaya yang hidup di Australia. Mereka juga harus bersaing dengan hewan besar seperti Megalania, Diprotodon, dan Tilakoleo. Kemungkinan besar Megalania telah bertemu dengan beberapa hewan tersebut, bersama dengan mamalia yang lebih kecil, burung, dan satwa liar lainnya. Mengingat ukuran, agresivitas, dan kedekatan Megalania dengan manusia, kadal ini bisa saja membunuh manusia. Kemungkinan, manusia memainkan peran lebih besar dalam kepunahan Megalania. Meskipun tidak ditemukan bukti secara pasti, bahwa manusia membunuh hewan tersebut, namun megafauna ini mulai menghilang bersamaan dengan kedatangan manusia. Orang Australia awal mungkin pernah bertemu dengan hewan ini, dan mengenalinya sebagai ancaman. Bahkan mungkin saja manusia dibunuh oleh kadal besar ini. Kemudian mereka belajar mengenali ancaman dan menemukan cara untuk membunuh Megalania, sehingga menyebabkan penurunan jumlah populasi kadal tersebut. Atau mungkin saja terjadi persaingan dalam perburuan mangsa, yang menyebabkan Megalania kehilangan sumber makanan utama mereka. Terima kasih telah menonton!